selamat menikmati channel baru Mangaceng yaitu channel Mangaceng Dogseller disana saya menjual tenak-tenak burung milik saya kebanyakan milik saya mudah-mudahan channel tersebut bisa berkembang dengan cepat kemudian cek juga channel kami yaitu channel agin doang terima kasih hari ini saya akan memenuhi permintaan dari kawan-kawan mereka meminta saya untuk menunjukkan tenak-tenak saya kebetulan saya sedang mengadakan kegiatan berjemur atau menjemur ini biasa rutinitas untuk pagi-pagi saya menjemur tenak kalau cuacanya sedang bagus atau sedang panas menjemur tenak ini saya lakukan biasanya dari jam 9 sampai jam 10 perkiraan satu jam terkadang kalau tenak yang sudah biasa saya gantung atau saya ikat biasa mungkin ada kawan-kawan yang sudah tahu bagaimana caranya cuman maaf saya tidak bisa menunjukkan bagaimana menjemur ternak dengan cara digantung karena takutnya menyalahi aturan dari pihak youtube nah ini saya perkenalkan ternak-tenak saya ini yang pertama ini namanya jesi saya mohon maaf karena barangkali ada kawan-kawan yang namanya sama cuman ini bukan saya yang ngasih nama ini tadinya kawan yang ngasih nama ini namanya jesi dia jenisnya selayang dia ada darah pit cam sedikit ini umurnya sekitar 3 tahun sudah lama saya pakai ini termasuk ternak untuk pelatih dia melatih ternak-ternak baru untuk berburu kemudian ini yang kedua ini yang sedang sakit kakinya yang sedang saya obati ini kakinya terkena kapalan mudah-mudahan cepat sembuh kemudian ini yang ketiga ini namanya tablo ini ternak ini ternak yang sudah terjual sebenarnya cuman belum dijemput belum dijemput sama trepel mudah-mudahan cepat dijemput kemudian yang keempat ini namanya Bruce Lee dia jenisnya terpit dia baru berumur sekitar 14 bulanan dia lumayan besar tetapi dia jinak dia ras ras pul dia campuran dari darah terpit induk terpit dia masuknya darah ras pul kemudian yang kelima ini namanya butut karena dia emang bentuknya jelek kalau dalam bahasa sunda itu butut dalam bahasa indonesia itu artinya jelek ini si jelek ini umurnya baru 7 bulan dia silangan dari terpit kawin ke herpit jadi dia campurannya banyak cuman telinganya masih agak-agak lembek jadi terkadang kalau cuaca panas dia masih turun makanya masih saya pen tetapi sebenarnya sudah berdiri sih cuman agak risih aja takutnya nanti tidak berdiri jadi masih saya pen yang ke enam ini namanya kapuk dia tadinya tenak yang tidak biasa diikat dan tidak biasa dikandangi cuman sekarang kemajuannya memang cepat dia sudah mulai bisa bergaul sudah mulai diam dikandang dan diikat juga sudah mulai diam mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ternak pemburu yang handal dia baru 10 bulan cuman badannya sudah ukuran 7 full sudah besar sudah selutut lebih dikit sekitar 52 cm tinggi pundaknya ini kawan-kawan semua ternak yang ada dikandang saya cuman sebenarnya masih ada sih ternak-tenak yang saya simpan di kawan-kawan buru cuman saya tidak bisa nunjukkan sekarang mungkin lain waktu saya bisa menunjukkan sekian perkenalan ternak-tenak yang ada di kandang saya mudah-mudahan bisa memuaskan rasa penasaran dari kawan-kawan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengar moturn sampai kamu kalian 그래서 aku sampai selamat menikmati selamat menikmati